bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih di belajar nasya channel kita akan membahas tentang membuat menu makanan menggunakan coreldraw tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya dan kita langsung pada pembahasannya pastikan teman teman sudah ada di tampilan coreldraw pilih aja yang pertama file new seperti ini pilih untuk ukurannya A4 dengan mode landscape kalau sudah teman teman silahkan di klik dua kali pada rectangle tool lalu silahkan pada bagian contour teman teman disini dipilih aja pada toolbox dan tinggal di drag nah seperti ini ya oke bisa diatur untuk ukurannya atau untuk contournya disini kita bisa ambil dua saja ini adalah untuk ketebalannya kalau sudah kita kurangi si bagian contournya di klik kanan lalu ada brick nah seperti itu kalau sudah ini jadi dua objek yang belakang kasih warna putih tanpa outline atau boleh warna abu-abu dulu yang depan kita kasih warna putih untuk bagian area gambar nah yang belakang kita kunci dulu klik kanan lalu ada lock object kita fokus pada bagian tengah langkah pertama adalah kita buat dulu satu buah persegi panjang setelah itu gunakan shape tool dan dibuat bentuk oval atau bentuk melingkar pada bagian kiri silahkan dirotasikan sedikit untuk bagian tulisannya kita simpan di bagian sebelah kanan setelah itu kita gunakan bjr tool teman-teman ditekan pada tool boxnya oke kita gunakan bjr tool jadi di klik aja di bagian luar seperti ini teman-teman di drag dibuat agak melingkar ke bagian bawah di klik lagi pada titik node nya lalu dibuat lagi melingkar sedikit tidak apa-apa menuju ke bagian luar juga nah sekarang masih bisa dirapihkan menggunakan shape tool di klik aja dua kali seperti itu dan di bagian bawah disini kita pilih propertinya yaitu cup node oke bentuknya menjadi lancip dan ini masih bisa diperbanyak atau di persempit untuk node nya biar si objeknya bisa terlihat lebih rapih sekarang kita rapihkan dulu untuk objek-objeknya oke kalau rasa sudah cukup untuk objeknya teman-teman teman-teman bisa dicukupkan untuk membuat frame nya sekarang tinggal kita buat dulu disini pada bagian konturnya untuk bagian frame nanti untuk fotonya teman-teman atau untuk frame yang dibuat untuk clipping mask ini kita break dulu lanjut di bagian bawah juga sama kita masih gunakan bejer tool di klik aja oke seperti ini kita ulangi terlalu melebar sebentar kita klik aja di bagian luarnya ini nanti masih bisa untuk dirapihkan oke oke kalau sudah seperti ini kita tinggal mengundahkan yang namanya smart pill oke caranya teman-teman disini kita tinggal pilih aja ada smart pill jadi tinggal diisi fill nya seperti yang teman-teman lihat ini diisi aja digabung diseleksi ini juga sama ini bisa tidak menggunakan smart pill pun bisa menggunakan intersection nah caranya seperti ini dipilih lalu ada intersect kita naikkan ke atas pilih warna hijau dulu ctrl home ini untuk bagian depan nanti dan bisa lakukan lagi ctrl c ctrl p kita turunkan ke bagian bawah nanti ctrl n ctrl up satu kali yang ini bisa kita simpan dulu terus di bagian belakang ini juga sama kita gunakan menggunakan intersect kita coba warnanya nah ini udah ada teman-teman dengan batas-batasnya juga udah jelas ini juga sama kita pilih intersect aja nah ini kita pilih warnanya warna hijau dulu kalau ini nanti digunakan untuk frame tanpa outline oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita buat lagi satu buah layout yang memanjang ke bawah disini oke bagian yang belakang yang ini kita duplikat yang depan ctrl c ctrl p kita perbesar nanti untuk bagian background nah ini bisa diturunkan order ada back one nah bu gunakan beberapa kali back one sampai ada di bagian belakang yang ini kita delete aja ini juga sama kita delete kita lanjut kita hilangkan dulu oke oh sorry ini boleh dihilangkan kita ganti dengan warna hijau disini ada history warnanya teman-teman nah di bagian belakang disini kita buat ke bagian bawah masih menggunakan badger tool teman-teman oke kita drag aja ini nanti akan bersinggungan dengan objek-objek yang lain teman-teman nah disini jadi kalau yang saya tahu ya untuk pengguna Corel Draw itu lebih enak untuk dirapihkan nanti nah jadi seperti ini teman-teman oke ini juga sama kita rapihkan dulu tidak apa-apa ya karena yang akan kita perlukan adalah bagian luar dan bagian bawahnya seperti itu kita rapihkan sedikit oke nah kalau dirasa sudah kita pilih lagi yang ini dan yang ini intersect lagi kalau yang ini kita gunakan gradient ya oke kita coba hapus dulu nah yang ini gunakan gradient aja warnanya ke abu-abu nah sudah kelihatan oke dan di bagian atasnya yang ini teman-teman kita gunakan lingkaran aja oke jangan lupa ditekan shift dan control kalau di corel draw yang ini kita perbesar dulu sedikit sampai bersinggungan kita pilih lagi dan dipilih intersect lagi nah yang ini fill-nya kita gunakan interactive tool aja pilih pada bagian gradient nah seperti itu naikkan ke atas kita gunakan transparent tool dan objeknya itu seperti bersinggungan nah untuk bagian belakang karena sudah kontras ini kita buka aja kita kasih warna putih aja tanpa outline dan kita kunci lagi dengan lock object nah seperti itu sekarang kita lanjut untuk frame pada lingkaran untuk bagian dari frame menu-nya ini outline-nya putih kita tambahkan 8 atau sampai 10 boleh lalu kita gunakan objek ada convert to carplace atau convert outline to object boleh jadi di bagian bawahnya ini teman-teman kosong tapi kalau misalkan di klik kanan kita break nah bagian depannya itu jadi ada teman-teman nah ini untuk frame-nya ya kalau yang di belakang nah ini ada ini untuk power clip-nya nanti nah kita kasih aja abu-abu kita satukan nah seperti itu oke selanjutnya kita buat lagi untuk harga dan juga background pada setiap produk lebih mudah kita menggunakan polygon diisi ini aja 3 saja teman-teman seperti ini lalu bagian sisinya kita klik 2 kali dihilangkan dan bagian titik-titik yang ini teman-teman kita ubah dulu ya menjadi objek control key seperti itu dan yang ini dipilih menggunakan shift nah ini ada symmetrical otomatis objeknya itu akan menjadi agak bulat teman-teman nah ini tinggal dipilih aja untuk lengkungannya atau daya lengkungnya oke kalau sudah kita kurangi dulu sedikit oke ya ini warnanya kuning teman-teman tanpa outline kuningnya agak oranye nah ini diturunkan lalu kita duplikat dirotasikan dulu dengan klik kanan kita kasih warna hijau tanpa fill dan hijaunya kita kasih ketebalan yang lebih nah seleksi dua-duanya tekan C dan E oke disambahkan dulu selanjutnya ini untuk background sekarang untuk harga teman-teman kita pilih dulu warna hijau kita di contour teman-teman ya nah seperti ini contour klik kanan lalu di break yang ini gunakan warna putih tanpa fill dan untuk dibuat garis-garis seperti itu jangan lupa untuk sisinya dibuat lebih tumpul teman-teman ada di object properties nah disini nah seperti itu oke ini untuk harga kita masukkan dulu angkanya ini hanya ilustrasi saja yaitu 10k untuk IDR fontnya kita kasih oswal ada oswal ball kita kasih warna putih simpan disini dan kita ganti dengan huruf K yaitu ribu maksudnya teman-teman ribuan maksudnya kita rapatkan sedikit biar banyak untuk bagian objeknya bagian harganya bisa lebih besar oke seperti ini ini untuk harga teman-teman kita lanjut untuk prem sudah dan sekarang tinggal kita masukkan dulu sedikit demi sedikit untuk modelnya nah disini ada model yang sudah kita buat png-nya teman-teman ini kita masukkan 4 saja ke dalam corel draw ini bagian yang pizza kita klik kanan pour clip ke dalam objek utama ya yang itu lanjut untuk yang sate disini klik kanan pour clip dan objek yang warna lingkaran ya objek yang berbentuk lingkaran kita bisa pilih fill proportionally ya nah ini yang di belakangnya teman-teman kita kasih jadi warna putih seperti itu nah lanjut yang ini kita kasih drop shadow ada di bagian kontur dekat nah yang ini pilih aja small glow nah ini sudah ada kasih warna putih small glow nya untuk opposite nya jangan terlalu kontras dan untuk lebarnya juga sama teman-teman oke terbiasa di ilustrator jadi mungkin agak canggung juga ya untuk menggunakannya ini sudah ini kita tinggal dipasangkan teman-teman jadi ini di bagian belakangnya ini di grup aja ya seperti itu kita drag sedikit turunkan dengan control back down beberapa kali hingga ada di bagian bawah dan dirotasikan oke seperti itu kalau sudah CE nah yang ini kita grup dulu dan diperkecil oke lanjut masih ada dua menu lagi teman-teman yaitu yang ini dan ada sayur ya dan juga makanan vegetarian bisa dilihat untuk di bagian kiri dan sayur di bagian kanan nah ini jadi tinggal kita kasih aja teman-teman kita boleh ngambil dari yang ini dibuang aja harusnya tadi di duplikat ya teman-teman kita perkecil dulu oke nah seperti ini gunakan control back down tambahkan sedikit oke kita grup dan kita duplikat lagi ke bagian kanan tambahkan lagi control back down untuk bagian modelnya teman-teman semuanya ini bisa menggunakan drop shadow ya nah ini kita grup dulu nah yang ini ya ada di drop shadow seperti yang tadi berarti small glow warnanya hitam dipilih sini ada multiply supaya lebih hitam ya nah oke jangan terlalu tebal cukup 2 saja atau 3 juga boleh yang penting konturnya drop shadow kelihatan nah ini juga lakukan hal yang sama berarti ada di small glow dipilih warna hitam ringnya 3 dan ini dibuat tidak terlalu kontras oke nah seperti itu ini untuk objeknya teman-teman lanjut yang ini terlalu besar karena kita masih membutuhkan objek untuk textnya ya nanti kita rapihkan untuk bagian atas ini kita gunakan gradient interactive tool oke nah ini digunakan aja eyedropper dipilih warna hijau kita geser sedikit ke warna kuning teman-teman nah seperti itu oke warna hijaunya yang ini opposite nya teman-teman kita tarik nah ini dari 0 kita tarik ke 100 oke atau mendekati 100 tetap objeknya harus tetap kelihatan ini masih bisa diatur seperti itu kita lanjut di objek yang ini kita copy paste ctrl c ctrl v nah yang ini kita kasih outline nya putih tanpa fill teman-teman kita ambil bagian putihnya saja nah ini 1,5 boleh nah bagian yang fill nya ini ada brick carpet nah ini jadi dibuang aja belakangnya di delete seperti itu dan kita bisa kalau di AI itu jadi kecil kalau disini kita bisa menggunakan tool artistic media dipilih dulu ada artistic media nah yang ini teman-teman dipilih aja ini kita pilih warna maaf bentuknya yang kecil ke kecil seperti itu kita pilih warna putih teman-teman nah fill nya tanpa outline oke ini sudah ada lanjut lagi kita buat objek yang ini lebih panjang ini akan digunakan untuk tulisan nanti tulisan menu today nya teman-teman atau special menu nya jadi kita perlebar dulu ya kalau bentuknya seperti ini ini memang agak susah jadi kita bisa menggunakan bentuk yang biasa aja nanti dimiringkannya lebih mudah nah kita perkecil dulu oke kita miringkan sedikit nah ikuti kemiringan yang sudah dibuat teman-teman iya seperti itu nah yang ini masih bisa dibuat melingkar ya jadi di nah seperti itu kita copy aja untuk warnanya yaitu menggunakan warna hijau warna hijau yang ini kita dibuatkan gradien ya kalau ini kan dengan warna kuning nah ini warna hijau aja nah seperti itu gunakan lagi warna hijau terus warna hijau yang ini kita tarik menjadi transparan jangan lupa seperti yang tadi nah yang ini dipilih aja lalu digunakan intersect dan dibuang nah ini ada teman-teman satu ya sebentar kita ulangi ya nah yang ini kita pilih intersect naikkan ke atas dengan ctrl home nah ini ada warna putihnya nah kita pilih untuk eh gradientnya copy fill diklik nah seperti itu ya lalu ini boleh disimpan aja dulu takut ada kesalahan ctrl c ctrl p dengan outline warna putih tanpa fill nah ini seperti yang tadi kita buang aja teman-teman di bagian belakangnya oke kita coba dilihat ya nah klik nodenya lalu kita pisahkan hapus untuk bagian atasnya di delete dan kita gunakan seperti yang tadi ya nah yang ini ada di artistic media dipilih warnanya hitam tidak apa-apa ini yang tadi nah yang ini fillnya putih nah ini untuk textnya nanti dan sekarang tinggal kita simpan untuk harganya teman-teman ini disini satu di drag lalu di klik kanan ya lalu di bawah juga satu oke seperti itu di harganya nanti beda-beda tentu nah yang ini juga satu lagi yang ini juga sama nah kalau sudah kita grup dulu oke biar mudah ya nah ini juga sama kita grup dulu ini objeknya terlalu besar teman-teman oke sekarang kita tinggal dimasukkan untuk deskripsinya ini bisa di bawah menggunakan textnya misalkan food atau menu menu ke satu misalkan ya atau menu satu boleh nah kita ambil dulu bowl ambil areal nah seperti ini kita perkecil menunya tinggal ditambahkan deskripsi biasanya saya menggunakan lorem ipsum teman-teman nah jadi gunakan text area teman-teman caranya didrag aja seperti itu lalu ditulis ya kalau untuk lorem ipsum ini hanya contoh jadi teman-teman untuk penulisannya bisa ditulis secara manual ya ini supaya cepat aja teman-teman saya menggunakan lorem ipsumnya ya saya ambil ini dari AI ya dari Adobe Illustrator nah ini jadi sedikit dan paling banyak lah hanya 3 baris saja deskripsi singkat dari menunya kita ambil rata tengah untuk tulisannya oke kita perbesar dulu lebarnya jangan terlalu banyak juga ya terus jangan terlalu sedikit juga nah tulisannya 9 misalkan untuk ukurannya kita kurangi lebarnya tadi terlalu lebar teman-teman oke kita ambil yang cukup iya kita lanjut ini di grup aja teman-teman masukkan ke bagian bawah nah ini tinggal diganti menu kedua ya nanti ini menunya diganti dengan eh deskripsi dari nama makanannya ya teman-teman ini hanya contoh aja nah ini di atas kasih warna putih kalau yang ini kenapa karena kontras dengan objek background nya oke siapkan dulu iya seperti ini kita grup dulu ini juga sama ctrl g nah tekan c nah seperti itu usahakan dari setiap tulisannya selalu kontras selalu terbaca oke kita perkecil ini dirapihkan aja iya seperti itu lanjut lagi teman-teman untuk bagian kanan atas disini kita tinggal ditambahkan logo ya atau icon sosial media disini warna hijau aja tanpa outline dan ini tinggal kita geser nah ctrl d untuk mengulang lalu disini juga ada logo teman-teman nah your logo ya oke ini logonya kita kasih bol aja iya kita simpan di bagian kanan atas tidak terlalu besar karena ini akan disandingkan dengan objek logonya teman-teman oke lanjut untuk headline-nya kita kasih menu to die oke atau menu hari ini di dalam bahasa inggris nak ini kita kasih oswal dengan oswal bol atau oswal semi bol juga boleh nah sebentar oswal black harusnya ya nah ini kita kasih warnanya putih aja silahkan dimiringkan seperti kemiringan yang ada objek sudah kita buat untuk cache-nya teman-teman kasih upper cache aja oke miringkan lagi sedikit ini menu to die ya iya seperti itu di bagian bawah teman-teman kita kasih deskripsi juga ya sedikit iya ini kita sayangnya kalau di coreldrive itu tidak ada mungkin ya yang saya gunakan itu tidak ada menu isolasi ya jadi menu isolasi itu sangat berguna ketika emang objeknya kompleks ya itu sangat berguna sekali ini kita perbanyak dulu ponnya kita perbesar 14 terlalu besar kita pilih 12 aja sepertinya oke 12 miringkan lagi supaya ada di dalam keselarasan teman-teman nah ini kalau sudah sekarang sekarang tinggal diberi untuk tombol teman-teman tombol dari order now ya atau beli sekarang atau shop now atau order sekarang boleh nah ini kita buat dulu warnanya hijau tanpa outline dan kita tarik dulu lalu kita miringkan teman-teman nah seperti ini dimiringkan ya jadi bukan diputarkan oke kita kasih disini buy now misalkan buy now order now juga bisa buy now juga boleh iya turunkan kasih warna putih nah disini ada buy now nah lalu kita tambahkan nomor telepon 08213 strip 1582 strip 2801 ini adalah nomor telepon saya nomor telepon admin teman-teman barangkali ada yang mau berkenalan sedikit ya sedikit promosi oke iya seperti itu lanjut kita rapihkan untuk objek-objeknya ini juga sama naikkan sedikit ke atas ini juga sama oke tinggal teman-teman dirapikan aja di bagian bawah disini dimasukkan website ya dan icon logonya icon social media bisa dilengkapi di bagian belakang ini ditambahkan satu lagi teman-teman seperti yang tadi kita intersect lagi naikkan dulu ke atas nah nah kalau yang ini yang belakangnya hapus nah ini dikasih warnanya seperti yang ada di bagian hijau yang tadi ya nah kita coba dulu filenya kita hilangkan dulu karena ini tidak boleh lebih teman-teman tidak boleh lebih dari objek yang hijau yang pertama ya jadi kita pilih aja nah seperti ini nah ini kan ada dua ya kita intersect lagi teman-teman nah ini udah kelihatan di bagian bawahnya itu udah ada warna hijau nah kalau yang ini kita tinggal gradienkan aja boleh niru dari yang mana aja teman-teman tapi warna hijau nya nah dikasih sedikit warna kuning dengan opposite yang solid ya nah seperti itu tidak transparan tanpa outline dan turunkan ke bawah sampai si objeknya itu bertumpang tindih nah seperti itu teman-teman oke silahkan teman-teman tinggal dilengkapi aja di bagian websitenya di bawah dan icon sosial medianya juga sama berikut logo dari restoran atau warung makan atau menu yang teman-teman tertera nanti barangkali ada sedikit banyaknya yang ditambahkan untuk mempercantik pada tampilan thumbnail juga sebagai nanti file yang akan dibaikan untuk teman-teman terima kasih sudah menonton salam belajar next channel